Media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi mesum oleh sejoli yang dilakukan di dalam tenda. Aksi tidak senonoh itu diduga terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat. Aksi mesum itu diduga dilakukan di kawasan Curug Pangeran, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam menggahan pada akun Instagram at andreli underscore 48, nampak peristiwa di dalam tenda itu terjadi pada malam hari. Tampak lampu dari dalam tenda tersebut menyala, kemudian di dalamnya terlihat seperti diduga aktivitas seksual yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita. Dugaan mesum di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS itu kini ramai disorot oleh netizen. Banyak pihak yang berhatiin atas dugaan terbuatan asusila tersebut. Pada ugahan juga dijelaskan saat dimintai konfirmasi, petugas call center Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Rangga mengaku belum menerima laporan terkait kejadian itu. Ia juga belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Rangga juga mengimbau pengunjung diharapkan tetap mentaati peraturan dan menghormati norma yang berlaku. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk mencari tahu kebenaran video tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.